Sampai saat ini, walaupun sudah 90 tahun, saya tetap melayani saudara, melayani kemana-mana, kemana-mana sendiri, naik kerenta, mungkin saudara belum naik busway, saya sudah naik busway saudara. Jadi saya ada kartu busway, ada kartu kereta, jadi mudah, enggak cantik, amin saudara, karena saya rindu, waktu suami saya meninggal, mau suruh jadi Ibu Gembala, saya enggak mau, enggak om, saya mau jadi penginjil saja, ya, jadi saat ini saya tetap menjadi penginjil. Saya tidak mau jadi bekas hamba Tuhan, walaupun suami saya meninggal, tapi saya tetap melayani, amin saudara, itulah mujizat yang terjadi, Tuhan kasih panjang umur, kasih sehat. Saya seringkali diuntang melayani di kaum lansia, kaum wanita kaum lansia, saudara ku yang dikasih, kemarin dulu di Gandaria itu 400 demaak, saudara, KKR, kaum wanita lansia. Tapi yang paling tua, saudara, tidak ada ditanya, siapa yang umur 90-an, ya, saya sendiri, saudara, ya, benar, aduh, puji Tuhan. Terus saya memberi tema, saudara, lansia, semangat, bahagia, berguna. Jadi kalau tiga hal ini, saudara, yang saya miliki, itu hidup saya masih berguna. Hingga saat ini, penginjilan tidak berhenti, saudara, tanggal tujuh saya diuntang ke Jogja, ya, ke Jogja, bukan di kotanya, saudara, di, apa itu namanya, Konosari, Kulon Progo, Kaliurang, itu sudah daerah saya, saudara. Terus saya begini, apa perlu aku membawa tim, enggak usah, umat sendiri saja. Jadi saya naik kereta sendiri, saudara, tapi nanti, nanti dijemput. Saya kemana-mana sendiri, tadi ada ibu-ibu, umat kalau dikelender sebelum saya, begitu saya muncul dengan pegawai, sudah dijemputkan, naik klip. Terus ada ibu, umat-umat kemana, umat ke kota. Jadi, sendirian sama Tuhan. Jadi, dulu masih pelayanan, saya mungkin 20 tahun saya kejimpung di daerah Sukarela itu, saudara. Itu, kalau pulang jam 11 malam, ya, 11 malam, tapi kalau lama-lama saya enggak boleh, saudara. Jadi, kalau malam suruh nginep, wah, kalau nginep saya enggak bisa, karena kita harus manggih bagi waktu. Besok saya melayani di penjara. Jadi, penjara mana saja saya bisa maju, karena ada kartu khusus dari kartu. Penjara mana, ya, penjara karisosok Surabaya, di penjara mana itu, yang buangan itu, mana itu. Cilacat, penusok kambangan. Itu, saudara, itu yang saya kerjakan. Jadi, minggu sampai minggu, enggak ada pray. Hanya hari Sabtu, saudara, saya istirahat. Tapi, kalau ada yang panggil, tetap kita berangkat. Ada yang sakit, ada ini. Kadang-kadang tengah malam, Oh, ma, kita jemput, mau kemana? Kendurian sawit, nyapain. Ada ini, ini, ini. Ya, oke, jemput. Tengah malam, saudara, saya berangkat. Tengah malam, itu, saya berangkat. Karena Tuhan suruh, saya sudah janji. Selama saya masih bernafas, selama saya masih dapat berjalan, aku tetap menjadi pengerjamu. Walaupun banyak tantangan yang saya hadapi, tapi Tuhan adalah pembelasan. Yesus, segala-galanya dalam kehidupan saya. Sampai saat ini, saya masih dalam penginjilan. Kemana pun, Tuhan suruh, aku berangkat. Kalau tidak disuruh, suruhlah aku. Amen. Amen, tempat tangan Tuhan Yesus. Kita, aku tadi merasa bangga. Saya tanya, ini menara doa apa? Umum. Menara doa, umum. Aduh, luar biasa. Menara doa yang datang seperti kebadan umum. Saya belajar di gereja-gereja, tidak ada seperti disini. Paling-paling 30 orang, 20 orang, yang banyak ibu-ibu. Tapi saya kulihat disini, Tuhan bekerja luar biasa. Karena menara doa asal, tiang-tiang gereja. Segala-galanya di atas loh. Menara doa, namanya menara. Jadi, saudara, kalau tetap seperti ini. Waduh, luar biasa. Nanti bapak-bapak, buka cabang sini, cabang situ, cabang sini. Karena doa, doa. Doa adalah nafas bagi orang yang berjaya. Kenapa saya melayani sampai tua? Nafas ini saya tidak bisa membayar. Jadi, saya tetap membayar harga kesehatan yang diberikan. Saya tidak pernah sakit. Walaupun jatuh dari motor, saya tidak pernah sakit. Dua kali, saudara. Ya, benar. Jatuh dari motor. Ya. Kalau jatuh dari motor, kalau yang digonceng, mesti ini kan yang parah. Saya tidak. Malah yang gonceng, tangannya sampai sekarang itu. Tidak bisa gerak apa-apa yang sebelah sini. Tapi saya sehat. Amin. Karena aku, yaitu Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Oleh sebab itu, mari yang mudah-mudah tetap semangat, bahagia, berguna. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sekian kesekian saya. Biar menjadi semangat, bahagia. Kasih tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Saudara, Oma sampai sekarang masih melayani di penjara loh, saudara. Makanya kalau kita bilang nih, bahwa kita hitung-hitungan sama Tuhan. Kita harus malu sama orang tua ini. Katakan amin, saudara. Soal waktu dengar cerita daripada Oma ini, saya ingat satu cerita yang diceritakan, saudara. Satu hari seorang hamba Tuhan datang ke seorang pendeta, seorang anak muda yang sudah berusia. Masih muda, saudara. Tetapi kena sakit cancer, saudara. Setiap bulan, setiap minggu hamba Tuhan ini datang. Datang kepada anak muda ini selalu membawa sekuntum bunga. Ditaruh di tempat itu. Dan dia terus kunjungi dengan setia. Nah, satu hari, saudara, dia datang dengan, dan anak muda ini bilang begini, satu saat dia bilang begini, Pak Pendeta, doakan saya, kalau saya sembuh, saya akan melayani Tuhan. Saudara, lalu minggu depan hamba Tuhan ini bawa lagi seguntum bunga yang tetapi sudah layu. Lalu dia mulai mendoakan anak muda itu, setelah mendoakan dia mau pulang. Tetapi waktu dia mau pulang, anak mudanya bilang, Pak Pendeta, saya mau tanya, kenapa kok Pendeta hari ini bawa bunga yang sudah layu. Tolong duduk sini, kasih tau saya. Tolong duduk sini, kasih tau saya. Lalu Pendeta itu mulai duduk. Dia bilang, anak muda. Dulu waktu kamu sekolah, disuruh melayani pemuda, kamu bilang, ah masih, gak bisa, saya masih sekolah. Setelah kamu lulus, lalu kamu diminta untuk melayani pemuda lagi, kamu bilang begini, gak bisa, sekarang saya lagi sibuk kerja. Tetapi begitu kamu sakit, kamu baru bilang, Tuhan, kalau aku sembuh, aku berikan hidupku bagimu. Kamu memberikan sekuntum bunga yang sudah layu kepada Tuhan. Di saat kamu masih segar, kamu tidak persembangan bagi Tuhan. Kamu memberi yang bekas buat Tuhan. Soalnya anak muda ini tertekun, saudara. Soalnya hidup kita juga sama. Hari ini semumpung kita masih sehat, saudara. Memberi yang terbaik bagi dia adalah kewajiban kita bagi dia. Soalnya saya beritahu, saudara. Kita gak bisa hitung kebaikan Allah. Soalnya bisa hitung? Setiap nafas yang kita, nafas itu gak bayar, saudara. Soalnya bisa hitung? Saya, saya beritahu, kita jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Ngomong sama kiri-kanan, saudara. Jangan hitung-hitungan. Jangan kasih Tuhan sekuntum bunga yang sudah layu. Tetapi selama engkau masih segar seperti Oma, saudara. Masih masuk penjara, saudara. Saya kadang-kadang, Oma, ini jalannya gimana? Dia tetap lakukan, saudara. Setiap minggu dia ke rumah saya. Berdoa buat saya dengan Ibu Achan, dengan tim yang ada, Pak Allen. Setiap minggu, saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih, Oma. Aku, Bok, ya diberkati sama kesaksianmu. Luar biasa. Baik, saudara. Kita akan baca visi, saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih.